Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Disini saya akan memberikan tanggapan atas pernyataan Ustadz Kainama terkait Natal umat Kristen di dalam sebuah video Tidak usah berlama-lama, mari kita saksikan videonya Selamat Natal adalah Dies, Natalis, Solis, Invictum, Deo Dies, Dei, Hari, Natalis, Birth, Birth, Born, Bear, Lahir Nah ini yang serah Dies, Natalis, Solis, Solis, S-O-L-L-I-S, Nama Setan Enggak, enggak, bukan bohongan, bukan bohongan Silahkan, silahkan searching sendiri Ya, baik Saudara, Bapak Ibu sekalian Kalau kita lihat video Ustadz Kainama ini secara pintas Maksudnya tanpa memperhatikan baik-baik perkataannya Maka Ustadz Kainama ini akan terlihat seperti orang cerdas Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik perkataan beliau ini Maka kita akan temukan bahwa beliau ini ternyata hanya asal bunyi Sembarang bicara By the way, video ini saya buat dua sesi Sisi pertama, pernyataan Ustadz Kainama ini dibanta oleh Dr. Bambang Norsena Dan pada video itu lebih dulu ditampilkan pernyataan Ustadz Kainama Kemudian barulah tanggapan dari Dr. Bambang Norsena Saudara bisa cek videonya di kolom deskripsi pada video ini Nah, di sesi kedua ini Saya sendiri yang akan memberikan tanggapan Atas pernyataan Ustadz Kainama ini Dan disini saya akan langsung menanggapi bagian-perbagian dari Pernyataan Ustadz Kainama ini Untuk itu, mari kita mulai Selamat Natal adalah Dies Natalis Solis Invictum Deo Ya, disini saja sudah salah Beliau ini lancang sekali katakan bahwa Selamat Natal itu adalah Dies Natalis Solis Invictum Deo Padahal kata yang berkaitan dengan Selamat Natal itu Hanyalah Dies Natalis saja Tidak pakai Solis Invictum Deo Kalau ditambahkan Solis Invictum Deo Maka artinya sudah beda Nah, anda yang tambah kata-kata itu Tapi tuduh orang Kristen yang tidak-tidak Kata Natal berasal dari ungkapan bahasa Latin Dies Natalis Artinya hari lahir Dalam bahasa Inggris Perayaan Natal disebut Christmas Dari istilah Inggris kuno Christes Maese Tahun 1038 Atau Christes Mese Tahun 1131 Yang berarti Misa Kristus Christmas biasa pula ditulis Exmas Suatu penyingkatan yang cocok dengan tradisi Kristen Karena huruf X dalam bahasa Yunani Merupakan singkatan dari Kristus Tapi kalau kata Dies Natalis itu Anda tambah dengan Solis Invictum Deo Atau Sol Invictus Deus Maka artinya akan beda Dies Natalis Solis Invictum Deo Artinya hari lahir Dewa Matahari Yang tak terkalakan Sedangkan Natal orang Kristen Bukan untuk memperingati Solis Invictum Deo Tapi Christ Makanya dikatakan Christmas Oke Kita lanjut Dies Day Hari Natalis Birth Birth Born Bear Lahir Nah ini yang serah Dies Natalis Solis Solis S-O-L-L-I-S Nama setan Gak gak bukan bohongan Bukan bohongan Silahkan searching sendiri Silahkan googling sendiri Iya masalahnya itu bukan hari raya orang Kristen loh Tapi kenapa Anda sangkut pautkan itu dengan orang Kristen Ini saya dapat bukan di Google Jadi Google pasti benarkan itu Dies Natalis Solis Nama setan Eh serius Bukan menghina sosodah Kristen Ini aku cinta sama dia Makanya aku bilangin Cinta Anda itu cinta yang palsu sebenarnya Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan Lalu Anda mau ajak orang-orang Kristen meninggalkan Kristus Seperti Anda seorang mualaf mantan Kristen Yang meninggalkan Kristus dengan alasan Karena Anda cinta Yesus Omong kosong Ya Stop kamu melakukan perayaan Natal Yesus bukan lahir 25 Desember Nanti kita baca dua ayat Sebelum surat kisah Nah Anda ini siapa Anda itu bukan siapa-siapa di dalam kekristianan Anda itu tidak ada hubungan apa-apa dengan kekristianan Tapi berani-beraninya Anda larang orang Kristen merayakan Natal Apa hak Anda Pernyataan Anda ini justru menunjukkan Kalau Anda itu tidak tahu diri sebenarnya Ada hak apa Anda urus agama orang lain Seharusnya Anda malu atas tindakan Anda itu Kalau Anda tahu malu ya Bagaimana kalau seandainya saya melarang teman-teman Islam Merayakan maulid Nabi Muhammad Bukankah itu tindakan yang tidak baik Bukankah itu tindakan yang tidak menghargai orang lain Katakanlah Yesus bukan lahir di tanggal 25 Desember Tapi kalau orang-orang Kristen sepakat merayakan Natal di tanggal 25 Desember Urusannya dengan Anda apa Masalahnya dengan Anda apa gitu loh Dan yang juga sering dipermasalahkan adalah Katanya Tanggal 25 Desember itu adalah hari lahirnya Dewa Matahari Pertanyaan saya begini Jadi kalau 25 Desember itu adalah hari lahirnya Dewa Matahari Maka orang Kristen tidak boleh merayakan Natal di tanggal 25 Desember Nah itu karena Anda terlalu sewot dengan agama orang Katakanlah begini Ustadz Abdul Somad lahir tanggal 18 Mei Dan saya juga lahir di tanggal 18 Mei Atau katakanlah saya lahir di tanggal 13 Mei Tapi saya mau buat acara ulang tahun saya di tanggal 18 Mei Nah ketika saya buat acara ulang tahun saya di tanggal 18 Mei Apakah itu berarti saya sedang merayakan ulang tahun Abdul Somad? Kan tidak Suka-suka saya mau buat acara ulang tahun saya tanggal berapa gitu loh Anda itu terlalu cerewet Dan cerewet yang tidak berguna gitu loh Saya sebagai orang Kristen konservatif Saya percaya Tuhan bekerja di sepanjang sejarah Jadi kalau orang Kristen merayakan Natal di tanggal 25 Desember Saya percaya Tuhan menghendaki itu Baik kita lanjut Diaz Natali solis setan Invictum uninfected Tidak bisa dibunuh Immortal Kalau kamu main game itu ada Immortal Tidak bisa dibunuh Deo Tuhan Jadi kalau Antum mengucapkan selamat Natal Hihi asik Selamat ya Hari ini telah lahir sol setan itu Untuk menjadi Tuhan bagiku Ya sebenarnya Anda ini sudah menista agama Kristen ini Karena pernyataan Anda itu Membuat orang Kristen seakan-akan menyembah setan Atau Dewa Matahari itu Solis Invicti Padahal jelas-jelas kok yang disembah orang Kristen adalah Kristus Tuhan Jelas-jelas kok orang Kristen merayakan Natal Untuk memperingati kelahiran Kristus Bukan memperingati sol invictus Katanya Anda cinta orang Kristen Tapi kok Anda ngoto Tidak orang Kristen merayakan sol invictus Itu kan penghinaan itu Itu kan penistaan Baik kita lanjut Itulah kalau Anda campur adukan latin dengan inggris Tapi sudah lah Menurut Anda Merry Christmas itu salah Maunya Merry Kristus Tapi kalau mau ikut maunya Anda itu Maka kata-katanya akan jadi rancu Bagaimana Anda mengucapkan selamat ketika memperingati hari lahir seseorang Apakah Anda akan mengatakan selamat kayak nama? Begitu Kan tidak Yang benar adalah selamat ulang tahun Demikian juga ketika umat Kristen memperingati hari kelahiran Yesus Yang di ucapkan bukan selamat Kristus Atau Merry Kristus seperti yang Anda mau itu Tetapi selamat Natal Merry Christmas Christmas artinya Natal Natal bagi orang Kristen adalah memperingati hari kelahiran Yesus Kristus Bukan Sol Invictus Baik kita lanjut Hari Minggu ke gereja Sunday S-U-N-D Bukan S-O-N-D Bukan Tapi S-U-N-D Sun itu artinya apa? Selamat Antum menjadikan setan yang diangkat menjadi dewa matahari Untuk Antum juga setuju bahwa dia lahir menjadi Tuhan Mau? Silahkan Enggak ya enggak apa-apa Enggak percaya saya sampai saya Ambon Ya enggak apa-apa Jadi karena orang Kristen ke gereja hari Minggu Maka berarti orang Kristen setuju dengan dewa matahari itu Atau berarti orang Kristen beribadah kepada dewa matahari itu Pemikiran yang luar biasa kacau memang Konsekuensi logis dari pikiran seperti itu adalah Setiap orang yang beribadah atau sembayang pada hari Minggu Sunday berarti orang itu sedang beribadah atau sembayang kepada dewa matahari Itu kan pemikiran yang luar biasa kacau itu Kalau hanya karena orang Kristen ke gereja hari Minggu Makanya orang Kristen dituduh beribadah kepada dewa matahari Maka saya juga bisa katakan bahwa setiap orang yang melakukan sholat pada hari Minggu Berarti orang itu sedang sholat kepada dewa matahari Jadi saya perhatikan Ustadz Kainama ini sosok bicara secara ilmiah Tapi sebenarnya hanya asal bunyi saja Istilahnya tongkosong nyaring bunyinya Saya kok malah rasa kasihan kepada orang-orang yang percaya terhadap perkataan Ustadz Kainama ini Ya baik Saya rasa sampai disini saja tanggapan saya Bagi saudara saudari bapak ibu sekalian yang mau menyaksikan tanggapan Dr. Bambang Norsena Link videonya ada di kolom deskripsi pada video ini Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Siapa yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus Maka penghukumannya akibat dosa sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib Tetapi siapa yang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus Maka dia akan menanggung sendiri penghukuman akibat dosanya di neraka Atau di kebinasan kekal Allah adalah kasih Jadi janganlah Anda menolak Allah itu Bersambung